Api kan Halo halo munix lovers Selamat datang lagi di munix channel Hari ini hari nabukah Fitri Mau videoin apa ya Videoin tutorial cara-cara sesuatu Cara-cara apa Jangan lupa di subscribe dulu Nah kali ini Kak Fitri mau bikin Tutorial repack atau Crisp packing squeezy Seperti biasa karena banyak banget yang request Padahal Kak Fitri udah banyak banget Bikin tutorial repack squeezy ini Kalian bisa scroll aja ke bawah Kita mulai Ini dia squeezy-squeezy yang akan Kak Fitri repack sekarang Ini yang kemarin haulan terbaru Jadi Kak Fitri disini bakal videoin Tutorial cara crisp pack Press body dan yang biasa Yang pertama Kak Fitri bakal repack Yang ini mini cake Serisnya ibloom Yang kemarin yang blind bag Nah ini cara repacknya Kak Fitri akan simpan dengan Packaging aslinya Karena apa? Karena ini blind bag Yang unik banget Karena di dalam blind bagnya Ada packingan lagi kan Ada opi kayak gini Ini unik banget Ada opi semini ini Disini Kak Fitri ada Crisp pack nomor 12 gitu Harusnya nomor 10 Karena nomor 10 nya habis Jadi terpaksa yang lebih besar Ya sudah lah ya Disini Lalu kita masukkan squeezy nya Posisinya kayak gini ya Di tengah Nah ini Kak Fitri lubangin dulu disini Supaya pas dilipat Supaya pas dilipat Ada udara gitu Pembolongnya Menggunakan ini Puncher namanya Ini kalo gak salah Tapi pelubang kertas aja Kalian nyari Di fotokopian Banyak banget Tuh Ini kan ada Pembolongnya Disini Kita lubangin Tuh Nanti bolchen nya disini Nah sekarang kita lipat Nah kalo di crisp pack Dengan cara biasa Itu langsung dilipat Kayak gini tuh Lipat kesini Biar gak terlalu Ngalangin Tuh Satu lagi Ke dalam gitu Di segitigain Tuh Ciloh banget ya Nah Jadi segini kan Sekarang kita kasih Selatip disini Tuh Rapih kan Lucu banget Sama opi nya Dimasukin ya Jadi kayak piring kertasnya gitu Nah sekarang kita beralih Ke yang Squisy 3D Bentuknya 3D gini Terus aja ini akan Memakai teknik Press body Press body tuh apa Press body tuh bukan Diteken banget sih Squisy nya Bukan Tapi Ngikutin bentuk Badannya Jadi kayak bikin Kotak kayak gini Cuman versi dari plastiknya gitu Nah untuk kucing ini Kak Fitri pake nomor 9 Ini kayaknya pas banget Sekarang Tada Kertas seperti biasa Ayo Munix lovers Yang udah langganan nonton Tutorial Press pack nya Kak Fitri Atau Munix channel Siapa Ayo 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 Nah Ini bakal masukin disini Tapi sebelumnya Kita lubangin dulu atasnya Karena bakal dimasukin ini kan Nanti Nah Cara ngelubanginnya Biar ditenah kayak gini Ini pasin gini Tapi jangan ditekan Gini aja Teken dikit ujungnya Tuh Jadi gitu Tuh Jadi tau tengahnya dimana Sekarang kita lubangin Setengah lingkaran ini Jadi yang tadi diciriin Tuh Tuh Jadi kayak gini setengahnya Nah sekarang Kak Fitri bakal tusukin Tadinya gak akan ditempel Tapi kayaknya gak lucu gitu Kalau gak ada Tuh Kayak gini Kayak skrup gitu Terus diputar-putar Terus diputar-putar Sampai ke dalam Nah kayak gini Udah masuk tuh Jadi ngegantung gini kan Biasanya kan suka dari cananya Udah nempel Nah ini udah di ujung tuh Tarik Tuh kan Ini gak keset Masukinnya Dan gak akan Kegores gitu Tuh kan Atasnya digepeng-gepeng Biar jadi persegi Kayak box gitu Terus ditarik ke pinggir Kayak gini Terus rotipin disininya Nah atasnya udah kayak gini Jadi persegi gitu Tuh Ini kan 3D banget ya Tadi yang belakangnya Udah kedepanin Sekarang yang Kedepannya Nah kayak gitu Udah kayak gini Lalu ininya digini Gepeng-gepeng Ini juga Terus tarik kesini Tuh Gepengin Tarik Tuh Jadi persegi kan Slotipin Tadah Selesai tuh Nah yang terakhir Kapitri akan Kewispekin yang ini Ini yang gede Dan super-super 3D banget Hahaha Nah untuk ikan ini Tadinya Kapitri mau pake Nomor 18 Ternyata gak muat Kalo ke pinggir Gak enak Harusnya ke atas gitu kan Susah kalo ke pinggir Nah ini ternyata Kapitri masih ada Nomor sekitar 22an Kita masukkan Ini gak usah pake kertas Soalnya ini udah gede banget Nah ini udah kapitri potong bawahnya Jadi gampang Ngatur ininya Ini tadi jauh banget Jadi semi-press body tuh Setengah fresh body Cuma di press body bawahnya aja Nah kan dia duduk Jadi mau kapitri posisiin Duduk aja gitu Nah udah dilipat kayak gini Yang sebelah kiri aja Ininya biar bebas gitu Soalnya buntutnya fragile banget Atau Rabu Banget Kita coba ini lipat kayak tadi Lepat kayak gini Terus selotipin ya Ini bawahnya udah Ini bener-bener pusing banget Kapitri gak tau Ini banyak di skip aja videonya Nah ini Digepeng-gepeng Terus dibawa kesini ya Selotipin Nah yang sebelah sininya Pusing-pusing Ini gepeng-gepeng Lipat kesini Pokoknya jangan sampai Si buntutnya ketekan Tuh selotipin Selesai Yang ini semi-press body Tuh Selesai juga Repacknya Ya ampun Ini pusing banget Jadi disini ada 3 teknik Yang dipakai untuk Meripack squishy-squish ini Yang pertama Ada teknik lipat biasa A-squish So shiny-shiny Shine bright like a diamond Tuh Next Ada teknik Press body Pull Kita squeeze Nah kalau di-press body Harus dirapihin juga Udah pakenya Squeeze Tuh Ininya dirapihin-rapihin lagi Nah yang terakhir Ini teknik Semi-press body Kenapa disebut Semi-press body Karena cuma dilipat bawahnya aja Setengah press body Atasnya enggak Tuh Squeeze Dan jangan lupa Dikasih lubang juga Biar enggak lembab Ya selesai juga Semoga bermanfaat Video ini Buat kalian yang Buat kalian yang Collector squishy Yang bingung Cara repacknya gimana Disini Di sini Dibikin lagi Tiga tekniknya Tiga caranya Di antara semua ini Kalian lebih suka yang mana Comment di bawah Jangan lupa ya Terima kasih sudah support Jangan lupa Jangan lupa di support terus Ditonton terus Di share juga Di subscribe juga Karena apa Karena makin cepat kalian support Makin cepat giveaway lagi Yeay Semangat Jangan lupa di klik loncengnya Supaya kalian dapat notif Kalau ada video baru Dari Munich Channel Setiap Rabu Dan Sabtu jam 2 siang Terima kasih sudah nonton See you in the next video Bye